Kalian pasti udah tau, brand yang terkenal dengan jargonnya We Repair Your Skin Barrier Yup, kali ini aku berkesempatan nyobain manfaat dua produknya Skintific Tapi bukan yang packaging biru Nih, aku nyobain serum dan moisturizer Niacinamide-nya Manfaat apa aja sih yang aku dapet selama pake ini? Yuk, kita bahas satu persatu Yang kita tau, Skintific ada banyak jenisnya kan? Untuk yang varian Niacinamide ini Baik moisturizer ataupun serumnya Keduanya menggunakan packaging berbahan acrylic glass Berwarna soft pink dengan desain simple Kalau moisturizer-nya berupa jar dengan spatula untuk pengambilan produknya Sedangkan serumnya menggunakan botol pump dengan penutup yang cukup aman dan higienis Kedua produk ini bisa kamu dapatkan di e-commerce langganan kamu Sebelum kita ngomongin kandungan dan teksturnya yang ada di kedua produk ini lebih dalam Kalian udah tau belum, apa itu kandungan Royal DSM Niacinamide? Jadi Royal DSM Niacinamide itu adalah versi tradisional Niacinamide Yang lebih murni dan memiliki molekul yang lebih kecil Sehingga memiliki efek yang lebih cepat karena bisa menyerap ke kulit dalam 30 detik Dan dipercaya bisa mencerahkan wajah, memudarkan bekas jerawat, dan meratakan warna kulit dalam waktu 7 hari bersamaan dengan memperkuat skin barrier kita Brand yang sebelumnya udah menggunakan kandungan ini adalah SK-II Pasti tau dong Dan sekarang kandungan Royal DSM Niacin itu ada di serum Niacinamide Skin Tific ini Selain itu, Skin Tific 10% Niacinamide Serum ini juga memiliki hero ingredients lain yang bikin kinerjanya makin optimal Serum ini teksturnya gak terlalu cair tapi juga gak terlalu kental, dengan warna bening agak keruh Formulanya sangat ringan, gampang diratain ke seluruh wajah Dan untuk daya serapnya menurutku gak perlu waktu lama untuk menyerap Cocok nih buat kita yang set-set-set Finishnya di kulitku yang kering ke normal Serum ini ngasih kelembapan yang cukup tanpa ada rasa lengket dan ada efek glowingnya Masih sangat nyaman banget buat di layer-layer Walaupun produk ini ada fragrance-nya, menurutku gak ada bau yang menyengat atau mengganggu sama sekali Kamu bisa menggunakan serum ini sebanyak 2 pump atau secukupnya ke seluruh wajah dan leher kamu sebelum menggunakan pelembab Serum ini bisa digunakan di pagi dan malam hari ya Nah, kalau moisturizer-nya ini mengandung MSH Niacinamide dengan kualitas premium dengan kombinasi MSH Yaitu senyawa kimia yang sangat efektif dalam menghambat pembentukan melanin dan penguat efek niacinamide Yang terbukti secara klinis dalam memberikan hasil pencerah kulit terbaik dan tercepat tanpa menyebabkan iritasi Lalu alfa-arbutin, sebagai antioksidan alami dan pencerah kulit Sangat efektif dalam pencegahan pembentukan melanin Memperbaiki penampilan bintik-bintik penuaan, bintik-bintik malasma, dan pigmentasi pasca inflamasi Trenis Cemic Acid yang terbukti secara ilmiah memiliki efek mencerahkan Terutama untuk hyperpigmentasi akibat sinar ultraviolet Dan pastinya skintifik dikenal dengan kandungan 5 kali seramatnya Yang fungsinya mengisi kembali pasokan seramat kulit yang memungkinkan untuk memperbaiki dan memperkuat skin barrier Memecahkan masalah kulit seperti kekeringan, kemerahan, jerawat, dan kusam Tekstur moisturizer ini berupa gel krim yang ringan dan gampang diratain Karena pas dibaurin langsung lumer di kulit Daya serapnya juga lumayan cepat Terus untuk aromanya juga gak tercium bau yang mengganggu Aku suka banget sama finishnya di kulitku Gak ninggalin rasa lengket, panas, atau pliket Bener-bener ringan Terus, moisturizer-nya ini juga ngasih kelembapan yang cukup dengan efek glowing Tanpa bikin jadi berbinyak Untuk kamu yang kulitnya kombinasi atau berbinyak Menurutku juga akan suka dengan produk ini Cara pakainya sama seperti menggunakan pelembap pada umumnya Gunakan secukupnya untuk seluruh wajah dan leher kamu setiap pagi dan malam hari Kalau penggunaan pagi hari Jangan lupa di-layer juga sama sunscreen ya Bagaimana efeknya di kulitku selama pemakaian? Baik serum dan moisturizer-nya Mengklaim kalau kedua produk ini bisa membantu mencerahkan dan memudarkan noda hitam dalam waktu 14 hari Selain itu juga bisa mengontrol minyak Meredakan kemerahan Mengurangi tampilan pori dan memperbaiki skin barrier Tapi aku ngerasa beberapa hasil itu gak perlu nunggu selama 14 hari sih Di hari ketujuh aja aku udah bisa ngerasai perubahannya Bisa dilihat sebelum pemakaian warna kulitku yang sebelumnya sedikit kusam dan ada bekas jerawat Warnanya jadi lebih cerah Dan bekas jerawat semakin memudar Terus karena beberapa waktu lalu kulitku lagi over exfoliate Yang bikin skin barrier-nya rusak Jadi di area dagu dan pipiku lagi gatlo banget dan ngelopek-ngelopek Pas aku rutinin pake serum dan moisturizer-nya Kondisinya menurutku makin membaik Kulitku jadi terhidrasi dengan baik Kulit yang tadi yang kering jadi berkurang Sedangkan karena skin typeku kering ke normal Aku gak bisa kasih review lebih soal oil control-nya Untuk kalian yang punya permasalahan kulit yang sama kayak aku Gak ada salahnya deh untuk coba produk ini Siapa tau cocok juga Siapa disini yang udah coba dua produk ini? Share pengalaman kamu juga ya di kolom komentar I'll see you guys on my next video Stay safe and good luck! Sub indo by broth3rmax